Halo kan, Febri disini. Di video kali ini aku bakal menjelaskan cara untuk menggunakan sensor Race to Wake yang ada di Smartband Unit Vipro X2. Jadi sensor gerak ya, sensor gerak untuk membangunkan Smartbandnya. Disini kalian harus masuk ke aplikasi Vipro dulu sebelum menggunakan sensornya. Nah untuk aplikasi Vipro nya itu bisa kalian download di Playstore ya, itu sudah ada dan tersedia disana. Nanti kalau teman-teman sudah download, tinggal buka aplikasinya. Terus kalian bisa login dengan menggunakan akun kalian atau menggunakan nomor telepon. Nanti kalian sambungkan aja Smartband kalian dengan aplikasi Vipro nya. Nanti kalau sudah terhubung, bisa kalian aktifkan untuk sensor geraknya, Race to Wake nya. Dengan mengklik di bagian ini ya, di bagian angkat pergelangan tangan. Nah kalian tinggal aktifkan aja untuk sensor geraknya. Nanti ini untuk cara penggunanya tinggal kalian pasang Smartbandnya, terus kalian arahkan ke wajah kalian untuk menyalakan sensornya ya. Nanti otomatis untuk layar Smartbandnya itu bakal menyala. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menekan bagian menu di Smartbandnya. Apalagi saat kita itu berkendara dengan menggunakan sepeda motor ya. Jadi untuk melihat jamnya itu kita tinggal mengarahkan ke wajah kita. Nanti otomatis layar Smartbandnya itu bakal menyala. Ini salah satu kelebihan dari Smartband Unit Vipro X2. Nah ini untuk waktunya juga bisa kalian setting, mau diatur di jam berapa untuk fitur sensornya ini. Atau mungkin agan-agan yang lagi bersepeda santai terus mau lihat jam tangannya, bisa langsung aktifkan juga untuk sensor Race to Wake nya ini. Biar mempemudah kalian untuk melihat jam tangannya. Atau mungkin kalian yang lagi lari santai, bisa juga untuk aktifkan sensor Race to Wake nya ini. Karena untuk mengaktifkan sensornya juga ini tidak menghabiskan banyak daya baterainya sih. Nah ini contohnya seperti ini saat diaplikasikan. Nah itu ya, langsung menyala kalau kita arahkan ke wajah kita. Kekurangannya sih hanya pada saat siang hari ya, atau di bawah terik matahari. Itu untuk layar Smartbandnya itu agak susah untuk dilihatnya. Karena di Smartband ini tuh tidak ada fitur untuk men-setting bagian brightness-nya sama lama waktu layar menyala. Jadi untuk waktu layar menyalanya ini hanya beberapa detik aja, ini kalau tidak salah sih kurang dari 3-5 detik sih. Kalau di Smartband lainnya tuh sudah bisa disetting maksimal sampai 15 detik untuk layar menyala di Smartbandnya. Ya mungkin itu saja untuk salah satu kekurangan dari Smartbandnya. Mungkin bisa diperbaiki atau diupdate nanti dari aplikasi Fit Pro-nya untuk memperbaiki kekurangan dari Smartband unit Fit Pro-nya. Selebihnya sih sudah oke-oke aja untuk Smartbandnya. Ya mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan setiap juga. Sampai ketemu di video yang lain.